Sahabat Wartobih, kita lagi di kediamannya Doro Hacun Bukusumo, Dalun Noto Perajan Yang ini pada gelaran P5SI Puter Pelung dan Kemari Ayam Bekisar Tentunya bisa memulihkan perekonomian di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya Kita sedikit ngobrol dengan Doro Hacun, selaku Ketua P5SI Yogyakarta Itu seperti saya, Pestri Hacun Saya, Pemirsa Hacun Jadi, event ini untuk yang P5SI berkenaan dengan Rakernas Yang mana P5SI sudah pendaftaran di JIN, pendaftaran di Menpunham Dengan nama P5AI P5AI itu membawai anggungan Yang mana bisa berarti luas untuk puter pelung dan juga terbuku Itu saja dengan puter-put bisa, cuma kita fokus ke masyarakat, kita perlu dan kita pukul Nah, setelah dari Menpunham ini sudah resmi dan legal untuk kita gelar Nah, kita kemarin bikin Rakernas yang bertujuan untuk membenahi istilahnya aturan-aturan organisasi Dan juga revisi apa-apa yang perlu kita menganukan apa, perbaiki Nah, untuk pekisar, kebetulan saya juga sebagai Ketua Pusat Masa parti saya sudah habis Ya, sekalian kita kemarin bikin Munas Munas temari Ya, saya sebetulnya sudah capek Sudah terlalu lama saya memegang beberapa organisasi Tapi amanah dari rekan-rekan di perkegisaran Masih meminta saya menjadi Ketua Umum kembali Untuk masalah belaran lomba dan rakernas maupun Munas ini juga berkaitan dengan pandemi COVID-19 Memang ada aturan yang harus ketat kita dalam melaksanakan pendengaran ini Saya berusaha untuk menepati apa yang harus saya laksanakan Seperti apa, penyemprotan desain pektan Dan kemarin semua peserta ini kita tes, apa itu, tes gen Tes gen Semuanya Jadi kita juga ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan Menanggapi untuk pelung mania di Indonesia tentunya Dengan adanya kebangkitan puter pelung Bisa memulihkan perekonomian di pasca pandemi Ya, komentar Teru Adem Fatis Ini, karena Saya juga penghobi Anu, apa, romba juga Melihara beberapa jenis burung Dan ayam pisar Dalam masa pandemi ini memang Teman-teman penggemar ini merasa Apa ya Tidak bisa menyalurkan Hanunya, apa, hobinya Nah, tapi dengan Dengan keberanian Saya dalam melaksanakan ini Dan saya juga tidak main-main Saya tetap menjalankan protok Untuk, apa Pelotak untuk Peraturan Peraturan yang tekap Protokoler ini Saya juga Apa, apa Melaksanakan Tes gen Yang mana itu lebih akurat Dan juga Penyemprotan-penyemprotan Desain pektan Sebelum dan sesudah Kita melaksanakan Gelaran ini Permis Apa, misal Sahabat Korti Wobbi di Indonesia Tentunya Kita bisa Sedikit ngobrol Dan dengan beliau Tokoh Tokoh anggungan Yang tentunya Sebagai panutan Untuk semua Kukumania Maupun Puter Pelungmania Yang tentunya Beliau Salah satu Pendobrak Untuk Ramainya Adanya Kompetisi anggungan Di Indonesia Sedikit banyaknya Doro Adun Kami atas nama Sahabat Warta Hobi Sangat berterima kasih Dengan Doro Adun Yang tentunya Benar-benar Membuktikan fakta Kiprahnya Sebagai Penghobi Ya, matur Sami-sami